kemudian mereka mengatakan ya Musa kita kepanasan maka Allah mengatakan kami pun mengirim awan untuk menawangi mereka kan mu'jizat luar biasa mereka kepanasan ada awan ini air luar biasa kan ajaib kan artinya terlalu banyak mu'jizat yang Allah berikan kepada siapa Bani Israel kemudian begitu banyak mu'jizat diantara mu'jizat seperti Allah sebutkan tentang ada diantara mereka yang terbunuh akhirnya tidak ketahuan siapa yang bunuh ini maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi agar dengan bagian tubuh sapi tersebut jika dipukulkan kepada mayat ini maka dia akan hidup dan mengabarkan siapa yang bunuh saya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah maka mereka Nabi Musa mengatakan Nabi Musa mengatakan sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi kata mereka wahai Musa kau ngejek kami kau ngejek kami jadi Nabi Musa memerintahkan mereka menganggap mereka diajak oleh Nabi Musa akhirnya mereka bertanya-tanya tentang sapi tersebut apa sapi tersebut bahwa sapi tersebut tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu mudah namun diantara keduanya mereka malas sebenarnya mereka tanya lagi wahai Musa sapinya warna apa sebenarnya mereka tidak mau tapi mereka bertanya-tanya supaya sapinya tidak ada supaya mereka bilang tidak ada sapi seperti itu tapi akhirnya terus Allah kasih persulit mereka bertanya-tanya untuk kabur namun Allah tidak tetap semakin menekan mereka bahwasnya sapi tersebut warnanya kuning tua dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya mereka mengatakan ya Musa kita bingung sapinya yang mana yang agak sedang-sedang umurnya kemudian warnanya kuning tua jelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut Nabi Musa menjelaskan sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman sapi tersebut ya tidak ada cacatnya dan mereka hampir-hampir tidak bisa menemukan sapi tersebut akhirnya mereka temukan sapi tadi diambillah sebagian dari sapi tersebut disembelih dipukulkan kepada mayat yang sudah mati setelah dipukulkan mayatnya ngomong yang bunuh saya si Fulal untuk melihat ini kan mujizat ini orang hidup bisa apa mati ini luar biasa namun apa mereka apa orang mati bisa hidup orang hidup bisa mati orang mati bisa hidup luar biasa kemudian berbagai macam mujizat tersebut mereka masih ngayal kata mereka mereka bilang wahai Musa kami tidak akan beriman sampai kami lihat Allah langsung tidak perlu lihat Allah mujizat begitu banyak masa belum beriman maka setkala permintaan mereka sudah sangat parah seperti ini ingin lihat Allah secara langsung Allah turunkan halilintar menghantam mereka maka mereka pun tewas tapi Allah berhidupkan lagi mereka hidup kalian tadi sudah tewaskan kepala batu ini hidup subhanallah jadi ini kaum tidak ada yang paling bejat seperti apa Bani Israel dan ini sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam ayat yang lain kata Allah ahlul kitab orang-orang Yahudi pernah mengatakan wahai Muhammad kalau kau seorang rasul datangkan Al-Quran datangkan kitab dari langit kami ingin lihat kitab kau turunkan dari langit kata Allah mereka telah minta kepada Nabi Musa yang lebih perat dan lebih parah lebih berat daripada ini kata mereka tunjukkanlah kepada kami Allah kami ingin lihat Allah secara langsung dan Allah pun membuat mereka terhantam dengan halilintar kemudian Allah hidupkan lagi supaya mereka sadar namun mereka juga tidak sadar-sadar dan ini sama seperti orang-orang musyrikin mereka juga pernah minta Nabi turunkan Alkitab langsung dari langit wahai Muhammad kita tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat kau naik di langit manjat langit setelah manjat langit kemudian apa bawa kitab kemudian bawa turun kemudian baca itu baru kita beriman jadi mereka mempersyaratkan persyaratan yang aneh-aneh supaya mereka beriman sebagaimana alul kitab ingin kalau kita mau beriman ingin lihat Allah langsung tapi Allah matikan mereka kemudian Allah hidupkan mereka supaya mereka sadar rupanya mereka tidak sadar-sadar juga Nabi Musa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima tawrat berangkatan Nabi Musa kemudian Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun untuk mengawasi mereka akhirnya mereka membuat patung sapi untuk disembah Nabi Musa pergi ternyata jiwa kesyirikan masih ada karena terlalu lama bergaul dengan Mesir bangsa Mesir yang musyrikin maka mereka buat patung sapi kemudian mereka beribadah di patung sapi tersebut datang Nabi Harun menegur mereka kata Harun wahai kaumku semuanya kalian sedang terfitnah Rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala ikutilah aku dan taatlah kepada aku mereka mengatakan oh kita terus akan bersini beribadah sama sapi ini sampai Musa datang langsung kalau kamu enggak lah makanya waktu Nabi Musa marah kepada kepada Nabi Harun setelah itu Nabi Musa akan datang Nabi Musa datang kemudian Nabi Musa melihat ternyata mereka sedang menyembah sapi padahal Nabi Musa lagi mengambil perintah Allah baru ditinggal sebentar sudah menyembah sapi sampai Nabi Musa pun marah melemparkan alwah pada situ ada firman Allah dilemparkan saking marahnya Nabi Musa kemudian diambillah kepala Nabi Harun ditarik oleh Nabi Musa Nabi Harun mengatakan jadi Musa itu eh Harun ngapain aja kamu kalau kita gambarkan itu seperti dia jadi dipegang kepalanya sama jenggotnya saking Nabi Musa marah sama mereka berbuat apa kesyirikan dan wajar kita kalau orang orang bertauhid jengkel lihat kesyirikan jengkel sebagaimana Nabi Musa jengkel maka dia pun megang kepala Nabi Harun dan jenggotnya kata Nabi Musa kata Harun saya sudah larang-larang mereka bahkan mau bunuh saya kebayangkan kurang aja mereka hobinya bunuh Nabi Harun mau dibunuh sama Bani Israel larang-larang eh udah dia mentek kalau gak kita bunuh kira-kira begitulah akhirnya akhirnya Nabi Musa pun marah baru mereka berhenti setelah itu maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka bertobat namun tobat mereka berat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk membunuh diri mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala wa idhqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zolam tum anfusakum bittikhadikum ul-ijal fatubu ila bari'ikum tobatlah kalian kepada Rab kalian faqtulu anfusakum bunuhlah diri-diri kalian zalikum khairul lakum inda bari'ikum ini lebih baik bagi kalian di sisi Rab kalian fataba'alaikum makanya saya Allah akan mengampuni kalian innahu wa ta'wabur rahim semuanya dia adalah maha pengampun lagi maha punya maka disebutkan oleh para ahli tafsir caranya orang-orang yang menyembah sapi duduk di malam hari yang ikut nasihat Nabi Harun tidak menyembah sapi dikasih pisau semuanya maka disuruh bunuh mereka ini apa? suruh nikam jadi ditikam di malam hari sehingga mereka kemudian mati itulah cara taubat taubat mereka para hadir yang mati oleh subhanahu wa ta'ala demikianlah banyak yang terjadi di zaman terkala Nabi Musa alaihissalam tersesat bersama kaumnya kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun meninggal dunia Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia di zaman tersesat tersebut kemudian juga Nabi Harun meninggal dunia bahkan banyak diantara yang meninggal dunia disebutkan seluruh orang dewasa yang disuruh berjihad masuk ke bayitul maqdis semuanya meninggal kecuali Yusha bin Nun Yusha bin Nun masih hidup kemudian dialah yang menjadi Nabi pengganti Nabi Musa Yusha bin Nun inilah pemuda yang menjadi pelayan Nabi Musa tatkala mencari Nabi Khadir alaihissalam wa idhqala musa lifatahu la'abrahu hatta abu logama jama'al bahraini awamdiyahu kubah tatkala Yusha bin Nun mengatakan kita akan jalan terus meskipun harus bertahun-tahun kita berjalan mencari Nabi Khadir dibantu oleh seorang pemuda yang bawa bekal Nabi Musa membawa ikan-ikan itu dialah Yusha bin Yusha bin Nun disebutkan akhirnya Yusha bin Nun ini dia seorang Nabi maka dia pun keluar bersama sebagian Bani Israel kemudian ingin masuk ke Baitul Maqdis dan harus perang karena ada orang-orang yang tinggal disitu dan dialah satu-satunya Nabi yang dimana Allah pernah memberhentikan matahari agar dia bisa menguasai Baitul Maqdis jadi dia memasuk ternyata waktu dia memasuk ke Baitul Maqdis waktu sudah asar dan sebentar lagi malam dan dalam kode etik peperangan zaman dulu kalau sudah malam tidak boleh perang tidak boleh pakai rudal-rudalan lagi itu zaman dulu seperti itu sampai di zaman Nabi pun dia ingin sudah malam berhenti besok lanjut lagi maka Yusha bin Nun tidak ingin berhenti maka dia bilang wahai matahari kalau diperintahkan dan aku juga diperintahkan kemudian ini berdoa Allahumah bisha ya Allah tahanlah matahari maka Allah tahan matahari tadinya terbenam tidak jadi luar biasa maka Yusha bin Nun bermasuk kemudian mengalahkan mereka kemudian akhirnya menguasai Baitul Maqdis setelah itu Allah SWT menyuruh mereka untuk masuk dalam Baitul Maqdis Allah mengatakan masuklah kalian dalam keadaan rukuk ya bukan sujud kalau sujud tidak bisa jalan sujud sini maksudnya apa rukuk jadi sambil keadaan nunduk disuruh tawadu oleh Allah SWT masuklah kalian ke Baitul Maqdis meskipun kalian menang dalam peperangan tapi kalian harus masuk melewati sebuah pintu dan kalian harus rukuk untuk menunjukkan tawadu dan berkata hitah artinya Ya Allah ampunilah kami disuruh untuk tawadu oleh Allah SWT mereka rupanya ngayel tidak mau disuruh rukuk mereka tidak disebutkan bahwasannya mereka justru balik ke belakang jadi maksudnya pakai bokong mereka mundur kemudian hitah dibilang gandum kita mau makan gandum kurang ajar banget orang Bani kurang ajar luar biasa payah mereka akhirnya mereka pun masuk di Baitul Maqdis kemudian mereka pun tinggal di Palestine kemudian para hadirah setelah itu para ahli sejarah Bani Israel membagi periode sejarah Bani Israel menjadi tiga periode periode pertama mereka namakan dengan Asrul Qadat yaitu masa para hakim jadi begitu Yusuf bin Nun masuk di Palestine maka dia membagi Bani Israel menjadi 12 kabupaten lah kira-kira 12 tempat masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang hakim maka dikatakan dengan zaman para hakim yang hakim-hakim tersebut kembali kepada Yusyak bin Nun kalau ada masalah maka kembali kepada Yusyak bin Nun maka ini berlangsung lama sampai di zaman Nabi Samuel Nabi Samuel itu Nabi Nabi yang terakhir sebelum datang Asrul Muluk zaman para raja tak kala di zaman tersebut 12 kabupaten sering terjadi perang saudara diantara mereka dengki-dengkian diantara mereka kemudian Allah outus para nabi disitu Nabi tadi siapa Nabi Yusyak bin Nun Nabi-Nabi berikutnya sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel kalau di zaman Nabi Samuel mereka minta agar mereka sudah bosan Nabi terus kita ingin raja kita ingin apa 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 namanya ingin agar Allah mengutus kepada kami seorang raja makanya disebut dalam Al-Quran apa akhirnya dikabulkan Samuel berdoa kepada Allah agar diberikan raja bagi mereka mereka ingin ada raja dengan raja tersebut kita berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak bangsa-bangsa sekitar situ dan mereka ingin menang maka Allah kirimkan taulut sebagai raja kalau diutus taulut sebagai raja mereka protes bayangkan sudah minta kepada Allah kirim raja Allah tentukan si taulut yang jadi raja mereka protes oh gak bisa kalau taulut jadi raja yang pilih siapa Allah subhanahu wa ta'ala mereka protes dengan keputusan Allah kata mereka dia gak punya duit masa mau jadi raja raja harus punya duit kita punya harta lebih banyak daripada dia dibantah oleh Nabi Samuel dengan mengatakan bahwasannya Allah telah memilih taulut sebagai raja bagi kalian dan Allah telah berikan dia ilmu dan miskin tidak punya duit tapi badannya tegar kokoh hebat dan dia punya ilmu maka pantas jadi jadi raja taulut ini dalam kitab Injil disebut dengan sya'ul antara tidak akan dapat kalimat apa taulut tapi mereka namanya apa sya'ul terkadang namanya dirubah-rubah seperti Ibrahim jadi apa Abraham Daud jadi apa David Suleiman jadi Solomon Juleha jadi apa Julia diantaranya taulut menjadi apa sya'ul inilah raja pertama mereka maka berubahlah periode para hakim berubah menjadi periode para para raja mulailah raja-raja muncul tak kala itu ada nabi ada raja ada nabi ada raja ada nabi ada raja nabi sendiri raja sendiri mereka bosan kalau mimpin nabi pinginnya raja sampai akhirnya ada nabi sekalian raja yaitu nabi Daud alaihissalam nabi Daud alaihissalam setelah nabi Daud raja terakhir mereka nabi Suleiman alaihissalam mereka mencapai puncak kejayaan di zaman nabi Suleiman di zaman nabi Suleiman nabi Suleiman membangun Haikal Suleiman apa Haikal Suleiman posisinya di mana di Baitul Maqdis dibangunlah Haikal Suleiman disitulah puncak kejayaan mereka namun para hadirin rahmat s.w.t setelah nabi Suleiman meninggal maka terjadilah perang saudara di antara mereka yang kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah Yahudi sejarawan Yahudi mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut Asr roh bu'am roh bu'am anaknya Suleiman sama yur bu'am bin nubat dua orang ini ribut sama-sama orang hebat setelah nabi Suleiman meninggal maka ributlah roh bu'am anaknya Suleiman ingin menggantikan posisi ayahnya siapa nabi Suleiman dan dia bukan nabi tapi roh bu'am bukan nabi akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan iya kau boleh jadi raja tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Suleiman wajibkan kepada kita dihapus protes mereka jadi mau demo sama Nabi Suleiman gak berani demo sama anaknya boleh kau jadi raja tapi semua hukum-hukum yang telah diwajibkan Suleiman tolong dihapus akhirnya roh bu'am karena dia taat kepada ayahnya dia tidak mau akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri kerajaan sendiri yaitu dari suku Yahudah dan suku Bin Yamin kalau tidak salah dua suku ini bergabung menjadi daulat Yahudah inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudah Yahudah namun orang-orang selain mereka mengucapkan jadi apa Yahudah asalnya namanya Yahudah tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi apa Yahudah jadi dari dua suku suku apa tadi suku Bin Yamin sama suku Yahudah sementara sepuluh suku yang lainnya bergabung bersama Yurbu'am bin Nubad membuat kerajaan namanya daulat Israel kerajaan Israel maka terpecala menjadi dua kerajaan setelah itu terpecala menjadi dua kerajaan maka sering terjadi perkelahian diantara mereka dua kerajaan yang bersaudara ini saling berkelahi kadang berkelahi musuh-musuhan kadang bekerjasama kalau ada bangsa-bangsa lain yang ingin apa menyerang mereka kerjasama terkadang mereka perang-perangan terkadang mereka kerjasama ini ratusan tahun berlaku sampai akhirnya datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahudah kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel akhirnya mereka terusir dari apa dari Palestine kemudian datang disebutkan dalam sejarah pertama raja ini kemudian raja ini keraja Babil raja bukhtenassar mengusir mereka kemudian dia menghancurkan Haikal Suleiman disitulah zaman dimana dimana Taurat hilang mereka apa namanya carut marut kesana kesini dan itu sejarahnya bisa baca di Injil mereka sebutkan di Injil Allah-Allah sejarah itu benar atau tidak tapi termaktub dalam kitab perjanjian perjanjian lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu kemudian akhirnya datang juga Fara'in Mesir datanglah orang Mesir menguasai apa menguasai menguasai Palestine kemudian datang lagi raja yang lain setelah mereka masuk ke situ Palestine Mesir masuk ke Palestine diusirlah orang-orang Yahudi kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia saat kalau datang seorang raja saya disebut lupa namanya dari Persia datang kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali untuk tinggal di mana di Palestine kemudian datang lagi raja berikutnya yaitu dari Romawi maka diusirlah raja dari Persia ini kemudian Bani Israel pun diusir dan disiksa kemudian Haikal Suleiman dihancurkan untuk kedua kalinya tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali yang sekarang dikatakan dengan apa tembok apa tembok tangisan ratapan tembok ratapan itulah sisa dari Haikal Suleiman yang masih tersisa yang lain semua sudah dihancurkan dari sini para hadirin apa yang digemur-gemburkan di internet bahwasannya ada seorang ilmuwan dari Indonesia yang mengatakan bahwasannya Haikal Suleiman itu adalah borobudur ini konyol yang paling parah jadi katanya Haikal Suleiman itu adalah borobudur kita bilang tidak benar ditemukan kembali Haikal Suleiman kalau itu Haikal Suleiman kalau itu Haikal Suleiman maka tentunya orang-orang Israel akan ke sini ingin merebut apa borobudur kemudian mana buktinya itu Haikal Suleiman seharusnya kalau itu Haikal Suleiman pasti ada keturunan Yahudi di sana di mana magelang pasti banyak orang hidung-hidung mancing ini pesek-pesek terus pastinya tidak ada yang gaya-gaya Yahudi semuanya orang Indonesia seperti kita sama-sama mereka itu kedusaan ini kekonyolan jangan sampai ketahuan sama negara luar ada ilmuwan goblok dari Indonesia seperti itu gimana Haikal Suleiman di borobudur bahkan saya yakin bahwasannya borobudur itu dulu adalah orang-orang musyrikin karena patung-patung orang-orang musyrikin kemudian Allah siksa mereka dengan dibenamkan di dalam tanah kemudian sekarang digalik lagi untuk dihidupkan lagi kesyirikan yang pernah pernah ada itu bukan Haikal Suleiman Haikal Suleiman di Israel makruf makanya orang sekarang orang Yahudi datang setiap tahun menangis di tembok tembok tersebut dan mereka ingin mendidikan negara Israel raya harus dibangun di atas Haikal tersebut itu yang mereka yakini maka mereka berusaha untuk menguasai Palestine karena itu awal dari kerajaan mereka secara agama mereka yakin itulah awal kejayaan mereka dengan menguasai Haikal Suleiman membangun kembali kerajaan Suleiman dari sini apa yang dikatakan oleh sebagian orang tokoh agama Indonesia yang mengatakan pertempuran antara Palestine antara kaum muslimin dengan orang Yahudi ini pertempuran saudara ini tidak benar peperangan saudara ini kedustaan besar karena orang-orang Yahudi mereka berperang bukan karena agama mereka berperang itu tidak karena mereka ingin mendidikan apa Haikal Suleiman dan sejak kapan orang-orang Arab Palestine pernah bersaudara sama orang-orang Yahudi secara bangsa saja berbeda ini bangsa Israel ini bangsa Yahudi bagaimana mereka pernah bersaudara kemudian dikatakan kecuali kalau kita misalnya di Banjarmas ada satu nenek moyang kemudian berkelaya mungkin ini enggak ini bangsa lain ini bangsa lain kemudian bagaimana dikatakan bersaudara dan pernyataan seperti ini berbahaya dan kalau dikatakan ini perang saudara seakan-akan sudah lah tidak usah dipedulikan seakan-akan kita tidak usah bantu padahal saudara-saudara kita sedang apa dibantai dia bilang bahwasannya ini perang yang didirikan yang disuruhkan oleh orang Yahudi perang agama bukan perang saudara karena mereka ingin menguasai apa Palestine dan ingin mengendirikan Haikal Suleiman ala kulihal akhirnya orang Yahudi berulang-ulang ditindas oleh bangsa-bangsa lain sampai akhirnya pada tahun 1700 kalau tidak salah 1700an maka ada seorang yang punya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk kembali lagi ke Israel merebut kembali Israel sampai akhirnya pada tahun kalau tidak salah 1940 berilah Israel raya dengan bantuan Inggris sebelumnya kemudian bantuan Amerika maka berilah negara Israel raya sekarang ini dan itulah sejarah Yahudi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bagi hari ini Allah Ta'ala Bisawab selamat menikmati